Persis Solo akan menjamu klub Semen Padang dalam laga uji coba yang digelar di Stadion Manahan pada hari Kamis tanggal 5 Maret. Laga ini akan menjadi ajang pemanasan Laskar Sambrenyawa sebelum kick off Liga 2 2020 yang akan dimulai bulan ini. Berada di kata yang sama, tim Persis telah menyiapkan diri untuk menghadapi Semen Padang. Sebelumnya, Persis telah beberapa kali melakukan uji coba, yaitu dengan Persis Kediri, Persebaya Surabaya, dan Persis Bandung. Sementara itu, tim Semen Padang juga sudah menjalani beberapa uji coba di Padang, Bogor hingga Jogja. Tim ini sudah sempat menjajah kekuatan klub Badak Lampung, UNU FC Jogja, dan PPSM Magelang. Bagi Persis maupun Semen Padang, pertemuan uji coba besok bukanlah yang pertama. Terakhir kali, Persis bertemu Semen Padang dalam laga uji coba prakompetisi 2016 di Stadion Manahan. Sayang, saat itu Persis harus tunduk dengan skor telah 1-6. Kalau dari kita sih, persiapannya sama seperti yang Melati bilang, kita tidak persiapan khusus untuk Pak Merti Solo. Tapi buat kita ini penting karena untuk mengasal persiapan kita selama di Jogja, di Padang, Jogja, sampai ke sini. Ya tentu untuk mengasal mental bertanding juga ya. Karena di sini kita sama-sama berada di Liga 2. Saya pikir. Layarnya, layarnya, layarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada dasarnya tim Polisoro sudah bersiapan setelah kita habis di Universi Bandung. Kira-kira mengatakan regulasi, tim kita sudah siap untuk mencoba besok dan menurutkan apa yang kita regulasi setelah kita sepanjang, akan menjalankan dan bisa menjalankan sama pemain kita. Ya, seperti yang dikatakan coach tadi, insya Allah semua tim pelatih, pemain sudah siap buat pertandingan besok. Walaupun hanya lagu yang dicoba, tapi besok sangat penting buat bekal tim di kompetisi yang sesungguhnya. Dan semoga pertandingan besok lebih baik lagi dari uji-uji coba sebelumnya. Terima kasih.